Jumat siang, Chong Cekok, warga negara Malaysia resmi menjadi tahanan Polda, Kalimantan Barat. Ini tangkap tim gabungan kepolisian, TNI, dan Bia Cukai saat memasuki pos lintas batas negara di Kecamatan Bado, Kabupaten Kapuas, Hulu pada 30 November 2016. Saat diperiksa, dalam mobil yang dikendari tersangka ditemukan 31,6 kg sabu dan 1.988 butir ekstasi. Barang haram ini sembunyikan di jog mobil dan akan diselundupkan ke Pontianak. Ini kesulitannya poli kalau orang-orang membuatkan penyidikan. Karena posisi analisinya, kita mau nangkap kesanaan penyelidikan. Nah ini perlu menjadi dari besar kita, saya mudah-mudahan dengan diungkap ini juga akan membuat dampak kepada para peluang lain. Kini petugas tengah memburu pemilik narkoba, yang merupakan bandar besar berkeluarga negaraan Malaysia. Tersangka Cong Cekok dijerat undang-undang narkotika dengan pidana maksimal hukuman mati. Jumat sore, petugas keamanan bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara menangkap seorang penumpang pesawat batik air. Penumpang bernama Ahmad Iqbal Taufik, asal Sukabumi, Jawa Barat, dicurigai membawa sabu seberat hampir 500 gram. Guna mengelabui petugas, ia menempelkan barang haram tersebut dengan lakban di bagian pahanya. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku bekerjasama dengan seorang penumpang lain yang akan bertolak ke Jakarta. Petugas kemudian mengejar dan mengamankan penumpang bernama Harry Rivandi yang sudah berada di pesawat. Setelah digeleda, petugas temukan sabu yang ditempelkan dengan lakban di bagian paha serta di dalam sepatu pelaku. Tol sabu yang disita mencapai 1,3 kilogram. Keduanya mengaku dibayar masing-masing 10 juta rupiah untuk menyeludupkan sabu ke ibu kota. Ini yang lagi kita dalem ini? Upahnya pak? Ya? Upah. Upah, kalau tadi sempat bicara-bicara itu satu orang dapat 10 juta. Masih-masih pak? Masih-masih dapat 10 juta. Sudah diserahkan berapa banyak pak? Nah ini yang lagi kita cari lagi. Untuk pengembangan lebih lanjut, kedua tersangka diamankan ke Mapolres Delserdam. Petugas juga memburu bandara yang duga menjadi pemasok sabu bagi kedua puri ini. Agus Tiawan, Yono Siaputra melaporkan untuk NET. Terima kasih.